tetap tenang tetap mengandalkan Tuhan karena dengan berpikir positif imun kita tuh jadi jauh lebih kuat dan kita lebih mampu untuk memecahkan masalah apalagi kalau badan lo demam tapi lo belum swab bisa jadikan bukan kovid cuaca juga lagi nggak menentu sekarang sekarang ini gue mau kasih tahu lo tips lengkap cara isolasi mandiri di rumah untuk aspek COVID-19 cara isolasi mandiri yang pertama lapor lapor lewat telepon ke puskesmas atau satgas covid di tempat lo tinggal nanti akan ada petugas yang cek kondisi badan lo biasanya konsultasi itu online lewat telepon atau video call kecuali wilayah kita tuh sulit dari sinyal mungkin petugas yang akan datang ke lokasi nanti dokter akan menilai kondisi kita tuh layak isolasi di rumah atau enggak lebih baik memang kalau ada rujukan ke tempat tinggal atau rumah sakit jadi bisa meminimalisir pemaparan virus ke keluarga serumah negatif kalau ada anggota keluarga yang belum dicek bisa web gratis di puskesmas untuk tujuan tracing kalau pengalaman gue sih kemarin emang jadwalnya agak lama ya karena antriannya memang banyak kalau tugas kesehatan belum menjawab telepon lu teleponin dari angkat-angkat misalnya gitu kan sementara lo nunggu lu bisa konsultasi ke dokter pribadi atau dokter petugas kesehatan yang lo kenal dulu gitu ceritain apa lo punya gejala atau enggak gitu karena memang pelayanan kesehatan juga mungkin lagi sibuk banget sekarang ini tips kedua oximeter ini alat penting banget untuk mengetahui saturasi oksigen di tubuh lo kalau nggak punya lo bisa pesan online atau pinjam punya orang di sekitar kita minta tolong kirimin ke rumah gantung aja depan pagar gitu atau handle pintu jangan ketemua nah saturasi oksigen itu normalnya 95 sampai 100% orang sehat tuh biasanya di 98 sampai 100 jangan jauh-jauh dari alat itu anggap aja games sama goci lah jadi lo bisa cek 2-3 jam sekali gitu kalau badan lo demam saturasi turun ke 93% dan lo punya penyakit komplikasi lainnya tetap tenang update ke dokter yang mantap pertumbangan lo lo siapin diri lo untuk langsung pergi ke UG di rumah sakit nggak bisa isolasi di rumah memang bagusnya kita tuh punya alat ini di rumah atau baik juga kalau RT kita punya nih beberapa unit oximeter jadi kalau ada warga yang terpapar bisa langsung dipinjemi memisahkan diri namanya juga isolasi artinya kita mengisolasi diri kita dari teman-teman teman kerja tetangga keluarga lingkungan semua gitu tujuannya supaya memutus rantai penularan COVID-19 kalau lo positif tapi masih beraktifitas jalan-jalan ketemu orang ke banget kan sih makin lama pandemi kelarnya jadi kalau lo terkonfirmasi positif COVID-19 dengan kondisi tanpa gejala atau gejala ringan dan tanpa penyakit penyerta langsung isolasi aja untuk tahu kondisi klinis badan lo yang menilai itu nanti adalah dokter kalau memang terpaksa untuk keluar rumah misalnya rumah sakit atau pelayanan kesehatan gunakan kendaraan pribadi jangan akutan umum memiliki ruangan sendiri jadi lo tinggal di kamar yang memiliki sirkulasi udara yang baik buka jendela jika memungkinkan dan aman buat sekitar kamar mandi kalau bisa juga terpisah sendiri tapi kalau nggak bisa pastikan lo bersihkan kamar mandi dengan baik setelah digunakan dan upayakan ada jeda waktu kalau ada orang lain yang mau pakai kamar mandi biasanya petugas bias kesehatan juga bantu menilai si rumah kita tuh layak atau enggak buat jadi tempat isolasi selama isolasi jangan menerima tamu kalau ada yang kasih bantuan makanan atau obat taruh aja depan pintu rumah yang kelima menjaga protokol kesehatan jadi selain wajib selalu di rumah lo juga wajib pakai masker setiap saat seluruh penghuni rumah juga apalagi saat lo nggak sendirian dalam ruangan tetap jaga jarak minimal dua meter dan pakai masker semua orang yang serumah harus pakai masker bahkan untuk virus varian yang baru diteliti itu lebih cepat menularkan jadi para pakar menyarankan pakai masker dua lapis pertama tuh masker medis yang kedua baru masker kain kecuali lo sendiri di kamar isolasi jauh banget dari orang lain yang negatif itu relatif lebih aman jangan lupa buang maskernya itu di tempat yang tertutup hindari berbagi hindari berbagi di sini tuh bukan flip ya misalnya makanan minuman alat makan pakaian handuk itu semuanya harus sendiri setelah makan disarankan cuci piring juga sendiri jaga kebersihan jadi selain cuci piring kamar mandi bersih buang masker dan tempat tampah lainnya juga harus dibungkus permukaan benda-benda yang disentuh dan berdekatan dengan pasien juga harus dibersihkan dengan disinfektan sering-sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau sanitizer terutama habis pegang barang-barang yang sering disentuh kayak handle pintu lampu kalau batuk bersihin juga pakai etika biar lebih keren lah jadi kalau misalnya batuk jangan ditembok kemana-mana gitu tapi pakai siku Oh itu kalau lu habis pakai tisu juga langsung dibuang kedelapan tingkatkan imunitas tetap olahraga mandiri makan makanan yang bergizi dan teratur jangan sampai lo nggak mau makan bisa bikin pemburukan kalau napsu makan menurun minimal lu harus bisa tetap makan apa aja deh yang lu suka gitu yang penting sehat minum dua liter air kira-kira 8-10 gelas lah berjemur sekitar 15-30 menit setiap pagi atau sore kalau mataharinya lagi cukup kalau di ruang isolasi lu nggak dapet kinar matahari cukup lu keluar aja kalau memang memungkinkan ya jemur di depan rumah tetangga gue yang lagi isolasi juga kayak gitu itu kalau mereka duduk-duduk depan rumah gitu kita harus support tapi progres juga harus tetap dijaga imunitas tubuh juga diperkuat dengan madu vitamin biasanya dokter menyarankan vitamin C seribu miligram gitu terus ada lagi vitamin D E sama zinc untuk yang punya masalah lambung umumnya menggunakan vitamin C yang non-acidic biasanya ada tulisannya di kemasannya tuh contohnya kayak esterti atau good life gitu gue juga kemarin dapat obat antibiotik azitromizine sama paseltamivir tapi ini obat harus dengan resep dokter ya karena kita kan juga nggak tahu obat dan dosis yang cocok dengan tubuh kita tuh seperti apa kalau itu imunitas juga bisa naik dengan berpikir positif kuatin kesabaran hindari stres tetap tenang yang kesembilan lapor berkala laporkan perkembangan kesehatan lu ke petugas kesehatan yang merawat lu jujur aja jangan ditutup-tutupin kalau di lingkungan kita ada warga yang jadi satgas covid juga lu bisa laporin ke mereka kondisi tubuh lu hari ini tuh gimana ada perkembangan apa ada keluhan apa lu langsung lapor selama lu isolasi harus ada satu orang yang kondisinya sehat dan tidak punya penyakit bawaan atau komorbit yang ngejagain lu nggak boleh isolasi tanpa ada yang bantu merawat sangat beresiko dan terakhir selesai isolasi untuk lo yang tanpa gejala lu sudah bisa dinyatakan selesai isolasi puluh hari setelah lu sewap positif untuk yang bergejala ringan juga sama kalau di hari ke-10 dari gejala awal lo udah nggak demam dengan catatan tanpa minum obat demam CDC dan WHO sudah merekomendasikan lu bisa selesai isolasi untuk memastikannya lu bisa tambah lagi satu hari atau sampai tiga hari ke depan tanpa minum obat dan tidak demam biasanya orang itu dibuletin jadi dua minggu total 14 hari demam itu adalah gejala utama kalau ada gejala tambahan kayak batuk pilek pegel-pegel anosminya nggak bisa nyium gitu kan atau diare pusing-pusing nggak papa lu udah bisa selesai isolasi nggak perlu swab walaupun lu swab dan masih lebih positif itu wajar karena udah nggak berbahaya dan udah nggak menular virusnya biasanya petugas kesehatan juga membantu memastikan lu udah bisa selesai isolasi mandiri di rumah itu tadi tips lengkap cara isolasi mandiri di rumah tolong bantu share ke temen-temen lo semua semoga lo yang lagi selesai isolasi cepat pulih dan kita semuanya sehat terima kasih selamat menikmati